Intro Siap kembali mentas bersama Chelsea, Romelu Lukaku berani mengambil alih nomor punggung yang terkenal sebagai pembawa sial. Untuk periode kedua bareng Chelsea, Lukaku memilih nomor punggung sembilan. Lukaku mengambil keputusan cukup berani mengingat angkat tersebut lekat dengan kesan pembawa sial bagi pemain Chelsea. Sejak Liga Inggris berubah format menjadi Premier League pada 1992-1993, sebanyak 13 pemain berposisi striker telah mencicipi nomor punggung sembilan di London Biru. Ironisnya, cuma dua orang yang selamat dari kutukan. Dengan koleksi gol sebagai tolak ukur, dua sosok yang terbilang sukses ketika mengemban nomor punggung sembilan bersama Chelsea adalah Gianluca Viali dan Jimmy Floyd Hasselbeck. Viali menghasilkan total 40 gol dari 88 penampilan untuk Chelsea selama kurun waktu tahun 1996-1999. Dia bahkan sempat punya peran ganda sebagai pemain sekaligus pelatih usai pemecatan Ruud Gulid. Pemain lainnya, Hasselbeck, menelurkan total 177 penampilan dan 87 gol untuk Chelsea dalam waktu empat tahun, yaitu pada tahun 2000-2004. Lalu bagaimana sebelas pemain lainnya yang pernah memakai nomor punggung sembilan? Melempem Fernando Torres menjadi salah satu korban nomor terkutuk Chelsea. Lima tahun mengabdi untuk Chelsea, bomber kebangsaan Spanyol itu cuma sanggup berkontribusi 20 gol dari hasil 110 kali tampil di Liga Inggris. Sementara itu, Tami Abraham merupakan pengguna nomor sembilan terakhir Chelsea sebelum Lukaku. Abraham mengukir total 30 gol dari 79 pertandingan kala memakai nomor tersebut untuk musim 2019, 2020, dan 2020, 2021. Terima kasih telah menonton!